Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 36, Bagian 2, Kensin, yang nampak duduk bersama para staff di rumah sakit saat ini. Seperangkat komputer terkonek internet ada di depannya. Ia mengisi data penting. Salah satunya adalah, password, kode atau pin jaringan. Yang mana dengan itu, komputer tersebut langsung terhubung dengan perusahaan induk ayahnya. Bos besar yang bersama staffnya, nampak sudah bersiap dengan pin yang akan dibuka Kensin. Setelah beberapa menit, akhirnya kedua jaringan itu terkoneksi, dan sudah bisa didata tentang pasien, biaya, dan apapun yang dibuat di rumah sakit ini. Langsung terbaca di perusahaan induk ayahnya, terkhusus yang tercatat di lampiran perjanjian itu. Karena merasa semua urusannya telah selesai. Sore itu tepat jam 5.15 menit, Kensin nampak akan bersiap meninggalkan kantor ruang itu. Dengan dibantu staff dan security, agar tidak menjadi pusat perhatian para wartawan dan jurnalis yang ada di halaman depan. Ia keluar lewat jalur belakang ruang mawar itu. Nampak dinding pembatas. Kensin pun dibantu security menaikinya, kemudian keluar dari ruang samping yang ada di sebelah. Setelahnya, ia berjalan sendiri dengan seragam cleaning service yang ia kenakan. Hal sempurna yang tak mungkin dipandang para awak media itu. Lalu Kensin, melewati beberapa kamar pasien. Termasuk melewati pula kamar yang ditempati Rena. Namun ia memilih memutar dan melihat dari kejauhan. Dilihatlah Yudis dan temannya ada di situ. Karena memang tak ada hubungan apa-apa dengan si Rena, apalagi dengan temannya itu. Kensin segera saja berlalu, tanpa pamit dan tak meninggalkan ucapan apapun. Pikirnya, mungkin Rena juga tak akan memerlukannya. Setelahnya, ia melanjutkan perjalanannya kembali, hingga sampai di depan pintu luar rumah sakit. Bersamaan pula, ia bertemu dengan dokter wanita yang tadi mengira dirinya adalah suami dari Rena. Rupanya, dokter itu belum mengetahui perihal Kensin, yang baru saja mengikat kerjasama dengan pihak rumah sakit ini. Karena beliau saat itu ada di ruang lain. Lalu sang dokter bertanya, Hei mas, ini mau pulang ya? Kensin menjawab, Iya bu. Maaf ya mas tadi siang saya salah. Tak kira mbak Rena itu istrinya. Kensin tersenyum lalu menjawab, Iya gak apa bu, saya tadi juga ingin konfirmasi ke ibunya kalau saya ini bukan suaminya. Lalu mas ini hubungannya dengan mbak Rena sebagai apa ya? Dokter itu kembali bertanya. Kensin pun menjawab, Hanya sebatas mengenal saja bu, dan kebetulan, saya juga kebawa hingga ke tempat ini. Dokter itu merasa bingung, tak faham maksud Kensin. Dengan kata, kebawa ke tempat ini, maksudnya apa ya? Kemudian, dokter itu mengira-ngira sendiri, mungkin pemuda ini, dia menyukai Rena, namun sayang di samping Rena saat ini ada cowok lain, dan lebih kaya dari dirinya, dokter itu merasa prihatin dengan Kensin. Lalu bu dokter itu lantas bertanya lagi, Mas di sini sedang menunggu siapa ya? Kensin menjawab, ini sedang nunggu angkutan umum bu. Lalu, bu dokter itu melihat Kensin dengan pakaian cleaning servisnya yang sudah agak kusam, seolah ia merasa kasian, lalu Kensin diberinya uang 50 ribu. Ini mas buat ongkos pulang. Kensin pun dengan cepat menolaknya. Jangan bu, saya sudah punya uang, untuk pulang, terima kasih sudah berbaik hati. Kensin yang tak mau menerima uang itu, namun tiba-tiba saja sang dokter menyelitkan uang tersebut ke sakunya, dengan cepat ia bicara, gak baik lho nolak rezeki. Lalu dokter itu berjalan menuju tempat parkir mobilnya. Tak berselang beberapa lama, akhirnya angkutan umum yang ditunggu Kensin telah tiba. Bersamaan itu pula dokter tadi keluar, dan ia pun melihat Kensin yang sedang naik angkutan umum. Lalu ia berkata sendiri, kasian, pemuda itu. Berarti ia membeli resep obatnya Mbah Rena tadi, dengan uangnya sendiri. Dan Kensin pun terlihat meninggalkan rumah sakit itu. Sementara Yudis yang ada di kamar Rena bersama teman-temannya, tiba-tiba saja dihampiri oleh beberapa awak media televisi. Rupanya, mereka ingin wawancara live lagi. Kondisi berbeda di tempat penanda tanganan. Selepas Kensin pergi, mereka para staff tersebut membicarakan hal yang sama. Baru kali ini ada orang kaya yang sangat sederhana sekali. Tak mengejar popularitas tak ingin diekspos, dan tak ingin dikenal namanya. Padahal, baru saja di tanda tangannya, tertera sejumlah angka nominal yang tak sedikit jumlahnya. Yang dimaksud mereka, adalah pemuda misteri yang berseragam cleaning service itu, ternyata, adalah, seorang, yang, bos. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.